Halo guys, jangan lupa subscribe ya guys Kalo gak subscribe, Caca sedih nih Hele sok drama kamu Kamu jangan bilang gitu boh, aku beneran sedih loh nih Pokoknya subscribe ya guys, aku tunggu ini Satu, dua, tiga Yeay, thank you guys Ya ampun, udah pagi aja Oh iya, hari ini giliran aku yang bikin sahur Oke lah, ayo guys kita bikin sahur di hari pertama puasa Ada apa ya kira-kira di kulkas? Hmm, kita cek Aduh, kok tinggal air putih sama pancake sama roti Hah, ya sudahlah Hmm, kita olah sejadinya aja ya guys ya Nah guys, akhirnya jadi juga makanan buat sahur Tadi sisa-sisa makanan di kulkas udah aku jadiin spaghetti, waffle Sama itu buat si boh, nasi ayam Oke lah, sekarang kita bangunin boh yuk Boh Aduh, ini anak mana sih? Udah jam tiga juga Bukannya bangun boh Loh, 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 loh Eh, kok kamu gak tidur sih? Bawa masih main handphone lagi Orang aku dari tadi lagi ngepusreng kok Astagfirullah, malah pusreng kamu tuh ya Bukannya ngajitnya apa, malah pusreng Yaudah sahur dulu, ayo Emang kamu udah masak? Udah tuh, udah beres di bawah Ayo kita sahur Yaudah, ayo Ayo Nah, dimakan nih Ini aku udah masak boh, gimana masakanku? Enak gak? Ini masakan apa ya? Itu nasi ayam Ah, bukan Ini beda bentuknya Ya kamu cobain dulu aja Itu handphone mu lama-lama tak cemplungin ke nasi loh Gak ditaruh Udah, udah Oh iya, ternyata ini nasi ayam Enak gak? Cobain Ya lumayan lah ya, daripada harus beli Eh, 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 nanti pagi kan kita sekolah ya boh ya Terus kenapa? Katanya denger-denger hari ini ada bukber loh Oh iya, bener Katanya tuh yang orang kaya itu loh yang buat Oh gitu Yaudah lah, kita habisin dulu aja sahurnya Nanti pagi biar kita gak kesiangan sekolahnya Oke Ah, guys Aku udah rapi banget nih Mau berangkat ke sekolah Sekarang tinggal kita bangunin sih boh Wah Boh Astaga Kok gak bangun? Bangun sih ini orang Boh Ya ampun Bisa-bisa aja tidur sambil megang handphone Woy, bangun gak? Boh, bangun Aduh, apaan sih? Ih, kamu nih gara-gara begadang ya Jadi kesiangan kan? Ayo berangkat ke sekolah Oh iya, iya Ayo, ayo, ayo Ya ampun Itu loh handphone masih dipegang Kujual ya handphone-mu ya Ini kelem loh di tanganku ini Wah, bodoh Ayo, udah Ayo kita berangkat Nanti telat nih Let's go Selamat pagi anak-anak Jadi gimana puasa pertama kalian? Sudah ada yang batal belum? Belum, Pak Saya sih puasa, Pak Saya kan anak rajin Aduh, Pak Kalau saya hampir batal Karena waktu pagi Hampir lupa mau minum susu Aku juga hampir batal, Pak Waktu gosok gigi Airnya hampir kutelan Kalau saya sih Pasti puasanya bakalan full, Pak Soalnya saya itu sahur Pakai stick dari Amerika Stick apa itu? Stick gram Ya stick daging lah Oh stick daging Ya biasa aja dong Bapak kan cuma sahur pake tempe sama tahu Nah, kalau bos sama Caca Kalian tadi bagi sahur apa? Kalau aku sih, Pak Sahur pake nasi ayam buatan si Caca, Pak Ya walaupun gak enak Ya mau gimana lagi Daripada harus beli di luar ya kan? Gak enak, gak enak Bukannya masih untung ya Kamu kubasain Besok-besok kukasih ayam mentah Baru rasa kamu Sudah, sudah Orang lagi puasa kok malah bantem Ngomong-ngomong teman kita Si Abdul Qodir Mau mengadakan buka puasa bersama di rumahnya Coba Abdul Qodir Gimana tadi rencananya sini maju ke depan Oke my friend Rencana aku Jadi kalian akan kuundang di rumahku saat berbuka puasa nanti Ya aku kan tahu kalian itu kaum menengah ke bawah ya Gak pernah makan yang enak-enak Jadi kali ini akan kuundang Dan aku akan berikan kalian makanan yang super istimewa Wah asik Akhirnya tidak makan makanan caca lagi Aku juga asik ya Akhirnya gak perlu masak-masakin kamu lagi Asik Akhirnya makan enak nih Tapi ingat ya teman-teman Untuk yang mau datang Untuk yang laki-laki harus berpakaian yang sopan Untuk yang perempuan juga harus memakai hijab Soalnya nanti aku bisa dimarahin umi aku Aduh hijab Ya aku gak punya hijab lagi Biasanya sih aku pakai kelana panjang sama tank top Boleh gak tuh Bapak kau lah pakai tank top Ini kita mau acara book ber ya Bukan ke diskotik Ya sudah lah kalau begitu Pulang sekolah aku bakal ke mall buat cari hijab Aduh boh Aku kan juga gak punya hijab Ya aku punyanya topi ini doang warna pink Gimana nih Gampang Kamu pakai handuk aja lilit di kepala kamu Gundul mula pakai handuk Kamu aja pakai handuk sana Yaudah deh Abis ini aku juga mau belanja hijab lah Kalau gitu Kamu temenin aku ya boh Ya ya Nah boh Kita udah sampai nih ke toko baju Ih aku udah lama banget gak belanja Ya kayaknya aku pengen beli rok pendek Satu lagi deh Hei Hei Ramadhan-ramadhan Kok malah beli rok pendek Beli sana yang tertutup Oh iya yang berhijab ya Hah yaudah deh Kamu tunggu sini ya Aku cari-cari baju dulu ya Iya Ntar aku nilai Oke Oke guys kita pilih-pilih baju yuk Baju yang tertutup Coba kita masuk ke sini dah Kita lihat Oke guys Jadi sekarang aku udah ada di marketplace Roblox Nah karena aku pengen bikin karakterku berhijab Let's go Kita cari hijab Hijab Satu dua Uh ternyata ada guys Ada warna hitam Pink Putih Sama Ya hitam sama putih lah Hmm Cocoknya kira-kira warna apa ya Winkle ya Pastinya sih warna pink ya guys ya Karena kan secara baju kuning kan pink Oke Kita simpen dulu Abis itu yang kedua bajunya Winkle itu kan lengan pendek ya guys Kita cari dulu baju yang warna pink Nah ini kita udah nemuin baju-baju warna pink nih Coba kita lihat Baju mana yang cocok buat Winkle Ini Kurang cocok Ini Kurang lah Nah Kayaknya yang ini cocok deh guys Oke oke Ini kita simpen juga ya Abis itu tinggal celananya Karena Winkle itu kan pake rok pendek ya guys Kan gak mungkin tuh pake hijab pake rok pendek Jadi kita harus cari celana yang panjang Nah ini dia Aku udah ketemu nih guys Celana putihnya Hmm kira-kira ya Kalau celana putih ini Dikombinasi sama baju ini Dan dipakein kerudung ini bakal bagus gak ya guys Yuk kita cobain yuk Oke guys kita lihat sekarang Tadam Tadam Uh lucu banget Wah kira-kira Bo bakal suka gak ya Kayaknya sih suka ya Coba kita panggil Bo 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 Hei Gimana penampilanku Cantik gak Wow Wow sugoi Wow sugoi kamu cantik banget Oh iya dong Yaudah nanti pas bookmark aku gini aja ya bajunya Iya Tapi kok kayaknya masih ada yang kurang ya Apa tuh Kamunya yang di facecam harus pake hijab juga Aku Aku juga Iya dong Aduh Gimana ya Guys coba kalian setuju gak Kalau aku pake hijab Coba tekan dulu tombol like nya Yaudah deh Kalau gitu Oke aku terima Kalau gitu sebentar ya Sekarang gantian akunya nih Yang pake hijab dulu Tadam Nah gimana Bo Ini aku udah berhijab nih What Serius ini kamu Serius Siapa lagi Tuh liat Waduh Cantiknya Guys guys Menurut kalian gimana Aku cocok gak Kalau pake hijab Tulis di kolom komentar ya Yaudah deh Aku mau foto dulu Astaga Udah kayak artis aja loh Oke oke Ini aku bisni Oke Udah Yaudah Karena udah sore Kita langsung Cus aja ya Ke rumah temen kita Ayo Kita ke rumah Abdul Qadir Let's go Ayo guys Sini masuk dalam rumahku Jangan malu-malu Bo Bo Kamu liat deh Ya ampun Ini rumahnya gede banget Ya Bapaknya kan Raja Minyak di Arab Mantesan aja Yaudah Yaudah yuk Kita masuk yuk Ayo guys Ayo Wih deh Ada dua tangganya Ih Ini aku lagi mandi-mandi Cak Wih Di dalam ada kolom renang loh Mantap jiwa Waduh Guys Ini rumah Bagus banget ya Eh Bos ini Bobo-Bobo liat Ada berangkas ya loh Ini rumah Nah Kamu liat nih Waduh Ini uangnya Bapaknya cuma dihambur-hamburin Kayak begini Cak Ya ampun Terus ada Mona Lisa juga Wah Ini sih definisi Kayak tujuh turunan Gak akan habis Si boangnya Eh kamu ngapain itu Bobo pistol Mau tembak kamu Ya jangan lah Meningsoi nanti Udah 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 Ayo Kita makan yuk Mana ini makanannya Udah lapar Ini mana ya Oh kayaknya kesini nih Kesini bo Nah Oh disini Oh itu dia udah duduk itu Oh iya tuh Udah duduk tuh Ayo guys Duduk guys Duduk Kita buka bersama Nah silahkan dimakan ya Teman-temanku Aku yakin Kalian belum pernah makan Makanan yang seenak ini Wah ini sih mewah banget Aku kalau di rumah Biasanya bukanya Pakai kolek aja Tapi alhamdulillah Sih udah enak ya Wah Kalau saya di rumah Bukanya cuma pakai Indomie goreng Kalau aku Indomie rebus Nah kalau saya Malah gak buka Pakai apa-apa Malah di masjid Nyari makan Sama takjil Gratis Ya ampun Makanan apa ini Ya kalau aku Sama bos Biasanya ya Makan nasi Sama ayam Sih Kalau makan sushi Gini sih Gak pernah Alhamdulillah Yaudah guys Ayo kita buka puasa Let's go Nyam 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 Hmm Enak Hmm Ini juga enak Banget Susinya Aduh Jarang-jarang Buka puasa Kayak gini Alhamdulillah Guys Kalian Kalau di rumah Biasanya Buka puasa Pakai apa Coba ya Tulis di kolom komentar Oke guys Jadi itu tadi Cerita kita hari ini Ngomong-ngomong Kalian Apa kabar Nih Padahal Lancar kan Puasanya Yaudah deh guys Kalau gitu Sampai ketemu lagi Di game selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.